Oke selamat datang di video Gali Bimba dan kali ini disebelah gua udah ada Toyota Corolla Altis tahun 2008 tipe G Jadi ini adalah Corolla Altis gen 2 jadi generasi kedua dari Corolla Altis merupakan generasi ke-10 dari Toyota Corolla Jadi sebelumnya Corolla itu banyak udah mobil yang sangat populer di dunia dipakai balap dipakai harian dan mobil yang sangat enak sih pada zamannya terus keluar Altis Nah Altis ini nih yang generasi kedua udah ganti model udah lebih gemuk lebih necis di tahun ini masih 2021 masih kelihatan modern masih necis gitu bagus Oke mobil ini menggunakan mesin 1800 CC NA dilewatkan transmisinya otomatik tapi tiptronic jadi dampak speed tiptronic nya bisa tambah kurangi dari gigi itu Dan disaburkan lewat dua roda depan atau front wheel Udah tiptronic 13 tahun yang lalu Feature-feature yang menyenangkan dari mobil ini cukup banyak yaitu mobil ini kalau kita dari pegang kuncinya sudah giles jadi masuk mobil tinggal pencet tombol atau keluar Sudah gak perlu pakai kunci-kunci lagi Terus masuk mobil nyalakan udah pakai power button Setelah itu mau nyalain AC juga dengan auto dan digital di 13 tahun yang lalu Mobil ini ada airbag nya dua di supir sama di penumpang jadi aman Overall kalau dibawa sendiri itu masih enak nyaman apalagi kalau bawa keluarga kita berlima sama teman sama keluarga itu super nyaman super enak Ini rasanya waduh udah kayak gak kerasa mobil ini kita lari 180 itu gak kerasa mobil ini Nyetirnya gak kerasa penumpang apalagi tau-tau eh rata udah kecepatan tinggi Itu sih yang bikin bahaya Tapi tenang mobil ini pengendaliannya luar biasa pengeremnya luar biasa Ini lihat Wuuu penuh semua disini mantep Kalau dinyalain langsung auto-lock disini ya Oke lanjut ke lampu penerangan lampu juga sudah auto tinggal puter paling auto sudah auto Menyenangkan Apalagi yang menyenangkan dibuka pintunya kalau malem itu kelihatan lampu Jadi kayak attention to detail ini cukup bagus ya disini Jadi lebih membuat senang gitu Jadi kerasa mewah Ya memang sih Pawakannya pejabat tapi Masih bisa dibawa membuat hari-hari itu masih nyaman Enggak ngerepotkan diri kita sendiri kalau dibawa hari-hari Meskipun dia bongsor gitu ya Nah untuk penumpang di job baris kedua Ini lebar ya Masih ada hampir satu jengkal Tapi lebar kaki bisa dimasukin jadi lebih enak Nah yang paling gue suka ini Ini lebar ya Eh lebar apa nggak ada gundukan Jadi clear gitu Jadi buat duduk di tengah itu masih nyaman Mau duduk gini masih oke Buat deket-deket ya Ini pandangan kita kesana Mau duduk yang gini kan misalnya yang gini kan Nah ini masih nyaman ini Depan ada posisi jog kami kalau lagi nyetir Depan ini samain semua jadi masih ada lega sih Ini nyaman Terus ini juga rebah Setelah itu ruang penyimpanan dari mobil ini sangat-sangat banyak Untuk ukuran mobil ini ya Jadi dibanding kalau mobil-mobil MBV atau keluarga Ataupun SUV yang jaman sekarang itu masih kalah banyak sama mobil ini Ini udah banyak lega-lega besar Wah banyak bener lah pokoknya lah Jadi disini ada cup holder Ini mewah jadi pakai wood panel gini kayunya Ini dibersihin bisa lebih mengkilat lagi ini Keren ini bagus Ini kalau buat itu Disini juga ada detailnya ada Apa namanya Enggak kelihatan Nah ada gaya Biar enggak bunyi kelutuk-kelutuk gitu ya Ini semuanya dibikirkan sama Toyota buat mobil ini Jadi ini Onoro handphone itu tempatnya rapi-rapi bagus-bagus Depan juga ada lacinya dua Nah ini kalau buat lacinya Dan ini juga soft open Halus gitu Mukanya Menyenangkan Lanjut ke antena 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 ini juga cukup menyenangkan featurenya Karena dia Menggunakan Antena tanem Bukan yang sub-fin Untuk mobil jaman sekarang Kalau mobil jaman dulu kan pakai antena yang besi itu Ini yang sekarang pakai sub-fin Ini di 2008-13 tahun lo harus sudah antena tanem Jadi di kaca gitu Kayak pantai surya gitu Wow keren Udah menyenangkan buat estetika Jadi lebih bagus gitu Rapi gitu Dan gak menghilangkan fungsionalitas dari radio Jadi radio tetap masih bagus Aman Nah Cuman mobil ini ada yang beberapa yang kami kurang suka Yaitu Mobil ini kan cukup besar Meskipun ginong glassnya cukup tinggi Di sedan Tapi kan Dari cup dari ini kan panjang Jadi kalau buat Bawa itu gak bisa jorong Gak bisa Sembarangan Jadi mesti hati-hati Karena cupnya agak panjang Jadi kita Agak Agak Lebih hati-hati lah Cuman gak merepotkan sampai yang sebegitunya Kedua Mobil ini Head unitnya Keren Canggih pada jamannya Karena bisa nyimpen 6cd Cuman Gak bisa Bluetooth Nah sekarang kan kita kan udah pakai Bluetooth Dari handphone kita Ya Beli mobil ini belum bisa Pengaturan setia disini Disini buat yang Apa namanya Head unit Head unit Disini Rapi banner Rapi bener asli Rapi Rapi Kayak Ya bener mobil ini mewah Cuma Cuma ya itu Gak ada Bluetooth atau AUX yang sama sekali Zaman sekarang itu kan butuh Jadi kalau mau bisa di upgrade Gampang Gak perlu Gak bukan masalah besar Tenang So Ini mobil yang bisa keluarga kami gunakan Kami gunakan selama 13 tahun dari baru Menyenangkan No complain Gak ada complain Ingat ini Toyota Durabilitasnya sangat bagus Dan memang terbukti 13 tahun Gak ada yang aneh-aneh Sejauh ini cuma Ya yang diganti-ganti Cuma Oli Lain-lain Something yang gak ada yang berarti lah Jadi masih Oke Service juga masih oke Pajak Hmm Pajak sekarang udah mulai turun Tapi yang keturun gak payah-payah juga sih Sebenernya Sangat menyenangkan dengan mobil ini Setelah selama 13 tahun ini Oke Sekian video dari saya Gali Wimba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!